Baktuai karma buruk, dulu tegas siksa Manohara hingga paksa lakukan hubungan seksual saat sedang datang bulan. Sang Pangeran Kelantan kini kabarnya miris didepak dari istana. Ada yang masih ingat dengan mantan suami Manohara Sang Pangeran Kelantan. Sosoknya dahulu pernah viral lantaran melakukan KDRT terhadap Manohara. Tak hanya itu saja, ia juga memaksa Manohara untuk berhubungan badan ketika sedang haid. Kasus ini terungkap setelah sang ibu speak up kepada media. Manohara juga sempat beberapa kali meminta pertolongan ketika sedang disorot media. Ibu Manohara juga mengatakan kalau putrinya diberi obat agar cepat hamil. Mantan kekasih Ardi Bakri itu baru bisa dipulankan ke Indonesia pada tanggal 31 Mei tahun 2009. Lama tak terdengar kabarnya, kondisi Pangeran Kelantan cukup mengejutkan. Di mana ia dikabarkan terancam ditendang dari istana hingga jadi buronan. Melansir dari suriamalang.com, Sang Pangeran Kelantan, Tengku Fahri sempat berseteru dengan dua pejabat istana. Tengku Fahri menuduh dua pejabat istana sengaja menyebarkan fitnah terkait rumah tangganya. Ia pun lantas memasukkan gugatannya pada tanggal 10 Agustus tahun 2009 lantaran dua pejabat itu diduga bersekongkol dengan kakaknya. Perseteruan kakak beradik tersebut mulai terjadi saat Faris Petra dijadikan pemangku Sultan Kelantan sejak ayah mereka masuk rumah sakit. Lalu perseteruan keduanya coba ditangani oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Hakim yang bertugas kala itu meminta Tengku Muhammad Fahri, yang diwakili pengacaranya, Kasan Muga, untuk menjelaskan persoalan yang terjadi sebelum mengambil keputusan. Kakak kandung Tengku Fahri pun membatalkan pelantikan mantan suami Manohara sebagai anggota Majelis Kerajaan Negeri Kelantan. Beberapa media Malaysia sempat memberikan kabar jika Tengku Fahri meminta pengajuan permohonan pada Mahkamah Tinggi agar membatalkan keputusan kakaknya. Keputusan ini menjadi penanda diusirnya Tengku Fahri dari Kerajaan Kelantan. Tak sampai situ saja, Tengku Fahri juga pernah ditangkap oleh kepolisian setempat. Mantan suami Manohara, Pangeran Tengku Muhammad Fahri, ditahan polisi sesaat setelah keluar dari Istana Mahkota, Kubangkerian, Kota Baru, Malaysia, Selasa, tanggal 4 Mei tahun 2010 malam. Fahri ditangkap karena diduga ada kaitannya dengan peristiwa penembakan pengawal kakaknya, Pangeran Muhammad Faris Petra. Seperti diketahui, saat ini terjadi konflik antara dua Pangeran Kelantan itu. Pangeran Faris kakak sekaligus pemangku Sultan Kelantan mencopot adiknya, Pangeran Fahri, sebagai anggota Dewan Pemerintahan Istana Kelantan. Konflik ini pun memuncak ketika peristiwa penembakan pengawal Pangeran Faris pada tanggal 1 Mei tahun 2010 lalu namun ia tidak mati. Fahri ditangkap saat keluar dari Istana ketika ikut mengantar Sultan Kelantan Tuanku Ismail Petra yang hendak pergi berobat. Namun, baru saja keluar dari gerbang Istana Mahkota, sekitar 50 meter sudah ditahan pasukan komando khusus polisi dan membawa rombongan Sultan ke Rumah Sakit Universitas Sains Malaysia, HUSM, Kubangkerian, Penang. Mobil Pangeran Fahri tidak boleh ikut. Ia dan beberapa pengawal pribadinya ditahan untuk tidak keluar dari Istana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!